Komisi Komunikasi Nasional Taiwan atau NCC telah mendirikan Komite Penanganan dan Pencegahan Gangguan Sinyal Satelit. Mereka berencana untuk mengadakan rapat kamis ini untuk menyelidiki gangguan satelit ST-1 untuk NTDAP-TV yang dimiliki oleh Chonghua Telekom Co. NTDAP-TV adalah mitra perusahaan New Tang Dynasty Television yang berpusat di Taipei. Pertemuan kamis ini akan melibatkan perwakilan dari NCC, Chonghua Telekom, Departemen Pertahanan Nasional Taiwan, dan para ahli dari luar. Dua perwakilan dari NTDAP-TV juga telah diundang, tetapi hanya sebagai pengamat. Jurubicara NTDAP-TV, Chu Wan-Chi, mengatakan stasiun harus lebih banyak terlibat dalam proses penyelidikan. Korban sebenarnya dalam insiden serius gangguan satelit ini adalah NTDAP-TV dan 1,64 juta penonton di Taiwan, serta orang-orang Cina yang dapat menerima informasi aktual dari siaran NTDAP-TV. Sebenarnya, kami adalah korban langsung. Seiring proses ini berjalan, kami berharap. Sementara komite ini menyelidiki gangguan sinyal satelit dan mencegah insiden ini terulang lagi, kita dapat hadir dan mengungkapkan pendapat kita, serta berpartisipasi dalam seluruh proses penyelidikan. Dari 17 September sampai 2 Oktober tahun ini, satelit ST-1 untuk NTD-TV di Taiwan dan Cina Selatan diblokir. Pada awalnya selama beberapa jam sehari, kemudian sepanjang hari pada 1 Oktober dalam perayaan 60 tahun revolusi komunis Cina. Sejauh ini, penyebab pemblokiran belum ditemukan. Tapi saat awal gangguan terjadi, beberapa orang, seperti Vincent Brossel, Kepala Reporter Without Border Asia Pasifik, telah curiga bahwa rejim komunis Cina ada di balik semua ini. Kita harus bertanya, siapa yang diuntungkan dari kasus ini? Dengan kata lain, mengapa insiden ini terjadi tepat sebelum 1 Oktober, tanggal yang sangat sensitif? Selama periode ini, kita telah melihat bahwa seluruh tindakan keamanan di Cina telah tidak wajar dan gila ketakutan. Tentu saja stasiun TV seperti NTD-TV membuat pihak berwenang tidak nyaman. Jadi ketika kita bertanya siapa beruntung dalam kasus ini, tentu saja kita akan menjawab, Beijing. Brossel telah mendesak pemerintah Taiwan untuk menentukan dengan pasti apa yang terjadi pada satelit ST-1. NTD News melaporkan.